Intro Dalam rangka perayaan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia yang ke-73, Kantor Kementerian Agama Kota Batam Kepulauan Riau menggelar isti gosah. Acara yang dihadiri sekitar 1.500 jamaah pengajian sekota batam ini, selain isti gosah juga dilakukan penggalangan dana bantuan untuk para korban bencana tsunami di Banten dan Lampung. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam Erizal Abdullah mengatakan, dengan berbagai kegiatan yang digelar, diharapkan akan lebih meningkatkan terjalinnya komunikasi yang baik antar umat beragama. Selain itu, koordinasi antar instansi maupun organisasi juga bisa berjalan dengan baik. Dan pada pergantian tahun baru 2019 ini, juga dijadikan momen introspeksi agar lebih baik ke depannya. Selain zikir akbar, ada 10 kegiatan yang diantaranya sudah dilaksanakan adalah anjang sana kelapas barelang, perkemahan pelajar lintas agama, donor darah, turnamen tenis meja, badminton, bola voli, dan catur. Sedangkan pada 3 Januari 2019 dilaksanakan upacara di alun-alun engkuputri. Kemudian akan digelar Jalan Sehat Kementerian Agama pada tanggal 12 Januari 2019. Dan untuk malam puncaknya adalah malam ramah tamah kerukunan umat beragama yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 Januari 2019 mendatang. Kegiatan yang positif benar-benar akan bisa kita lanjutkan di tahun-tahun ke depan. Dan ini momentum kegiatan ini, pertama tentu kita mengharapkan ada terjalin silaturahmi yang baik antar semua umat beragama. Kemudian terjalin koordinasi yang baik dengan semua pejabat dan lain-lain. Sehingga urusan juga jadi lebih lancar dengan koordinasi yang baik. Dan ketika itu kita harapkan kita bisa introspeksi apa yang kita lakukan di 2018 dan nanti kita berharap di 2019 kita harus lebih baik lagi dengan sekarang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Triberata TV, Salam Triberata.